Corona Lissandra berhasil mulai bulan November dengan sangat bagus Kita berhasil menang 2 pertandingan, 2 kompetensi berbeda Dan kita akan lanjutkan setelah International Break Pertandingan Ron Everton di Premier League Dan dilanjutkan dengan pertandingan kelima fase grup Conference League Tentu saja pemain muda, tim rotasi Bahkan mungkin akan ada debut dari beberapa pemain baru dari akademi kita Let's go! I'm so scared of getting used to this All the vines that keep you tethered in your room Oke, kembali lagi channel selesai, kembali lagi series kru Alexandra Road to Glory Krimato River 23 Jadi kita akan ngelewatin, ini cukup lama ini, berapa hari? 2 minggu Dari kemarin lawan Southampton menang 2-1 di St. Mary's Terus kita pertandingan berikutnya itu Everton di tanggal 22 Jadi 2 minggu ini kan training segala macem Nah, ini untuk manfaatin trainingnya juga Pemain kita kalau misalnya cuma 4 yang di balik timnas kan Andre, O'Ford, terus si keeper, siapa? Verbruggen sama Messi ya Kalau nggak salah Oriodan kemarin nggak dipanggil kan? Tapi pokoknya intinya pemain kita ya nggak sebanyak itu yang dipanggil Tapi Kita sekarang bisa manfaatin jeda internasional ini untuk promosiin pemain akademi Jadi mereka bisa ikutan training dulu sekarang gitu loh Bisa-bisa naikin sharpness kan? Jadi itu yang balik kita lakukan sekarang Dan kita juga udah cukup lama nggak promosiin main akademi kan? Ditambah lagi, lo tau sendiri kan? Ini kan untuk Akademi kita sana tuh sudah full Sudah 16 pemain Jadi udah nggak bisa kita masukin lagi Kalau misalnya udah main bagus dari laporan mencari bakat Mesti kita kurangin Yang Agak-agak jelek ya kita buang aja gitu loh Tapi yang bagus kita bisa sign Terus Anda bisa lihat budget juga Kita kan ya Kemarin udah kejual Ryan Price Kalau nggak salah 2 juta kan? Tapi duitnya belum masuk kita Intinya adalah Kemarin saya diingatkan warga Ini ada objektif yang disuruh Akhir musim tuh Unspent budget berapa? 4 juta Mana sih? Iya bener Bener Iya ini Dan ini critical priority ini Keuangan 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 Ke Alessandra Kan begitu kan memang kan? Kita aja profit disuruh 127 juta Sekarang lagi minus 10 juta Tapi kan kalau profit nggak masalah kan? Kalau kita bisa Finish lebih tinggi daripada musim lalu Di Premier League musim ini Misalnya kayak masuk top 4 gitu Hadiah uangnya kan akan besar gitu Jadi itu harusnya aman lah yang pertama Terus untuk yang crucial player juga ya Ya nggak usah disesain nggak apa lah Kita makanya fokusnya harus yang kedua Poin kedua Nggak mungkin Dua-duanya nggak kita sesahin Harus salah satu pak Karena ini critical Jadi kita harus pastikan kita punya Duit ya segitu 4,2 juta Meskipun ini kan Ini tuh waktu itu yang ngebug bukan sih Maksudnya ya Nggak bener-bener bisa kelar gitu loh Atau bisa ya? Maksudnya 4,250 ini kan Apakah diminta angka tepat segini Waktu itu kayaknya pernah deh Seinget gue deh Atau di atasnya juga boleh Tapi pokoknya kita mesti siapin budget Ya minimalnya segitu Sisanya ntar di akhir musim Nggak tau buat apaan Buat ya Padahal duit dari musim lalu Bermusim-musim Buat coba musim lalu Diambil semua soal mereka Jadi itu yang kita mesti pastikan Jadi kan kita mungkin butuh jual pemain Dan lain-lain Nah Mendingan dari sekarang Meskipun ini sebenernya Udah agak telat juga sih Berumur promosi pemain akademi Tapi kan kita udah punya Kepastian lolos dari grup Conference League Kita bisa kasih debut tuh Pemain akademi Dengan harapan mungkin Beberapa mereka bisa kejual Di bulan Januari Atau ya kalau nggak kita bisa Kirim mereka ke Saudi Arabia Aman kan? Jadi langsung saja Itu yang balik kita lakukan Di episode ini Kita mulai dari Nih ya Gue langsung aja kali ya Dan rating aja lah udah nih Tuh Udah kan udah jelaskan Siapa yang kelihatan paling bagus Meskipun kayak Jack Ramos ini Potensinya ya 8-2 mentok Cuman dia udah bagus banget sekarang Pemain Usia 17 tahun Rating udah 6-8 Itu kan tinggi sekali bro Jadi langsung aja Dimain pertama Promosi Terus Georgiev sayangnya masih belum 16 tahun ya Padahal harusnya Ya ini udah bisa dipromosiin juga sih Ini keeper bagus juga Bisa jadi backup kita Alexander Han Ini juga Pemain yang menarik sekali Pertama karena generiknya Gue agak jarang ngeliat Tapi ya ini pemain Korea Selatan Yang potensinya super tinggi Dan dia masih 17 tahun Memang ratingnya ya 5-7 Maksudnya dibilang bagus banget Nggak Tapi Oke lah Tidak buruk Terus Kalau misalnya lu lihat ya Dia weak foot 5 bintang Work rate-nya perfect Low high Terus Dia punya long throw in trade Second win Semerlong passer Jadi ini pemain bagus ini Langsung aja ya Center back asal Korea Selatan Promosi Tim senior Pemain kedua Terus ada lagi Nah ini Sebenernya kayak si Nikolasan ini Dia tuh apa Center back Divergent midfielder Skill moves 4 bintang Physicality 65 Pace 67 Terus ada trade up itu Dives into tackle Main-main kayak gini Sebenernya kalau mau kita promosiin Promosiinnya nggak masalah Itu bisa kita jual kok Kita itu squad Ada 45 main Sekarang Jadi kita punya slot 7 main Slot kosong Kan maksimal 5-2 kan Pemain di squad kita gitu kan Dan pemain akademik kita promosiin Dari akademik tim senior Yang akan ngisi slot itu Jadi kita barusan udah ngisi 2 ya Ya bisa aja sih Nikolasan boleh Dia center back Kita promosiin juga Terus ini Albie Walker Masih 12 tahun Liam Johnson Dia masih lagi Latihan posisi sih Cuman Hmm Coba deh pilih Satu pemain lagi Mungkin ini siapa Sung 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 Jeli Center back Potensinya masih tinggi dia sih Jangan lupa ya Ini kan kalau misalnya Pemain yang dari Korea Selatan Dapet Tambahan atributnya Kan 2 kan Dari yang Afiliate sama La Havre Sama yang afiliate sama Degu Jadi plus potensinya Sekali doang Seumur-umur mereka Di akademi Cuman ya lumayan Plus 8 potensi Semua pemain Korea Selatan Jadi makanya Masih Sebagian masih pada tinggi gitu loh Tapi kan biasanya Kalau misalnya emang dia kurang Ya akan berkurang terus Dia itu 16 tahun Sebenernya bisa Cuman rating cuma 5-3 sih Ini siapa Nikolasco Nih Kayak si Ronnie Williams nih ya Kan 7-8 doang potensi kan Kita Release aja Daripada menung-menungin Kita bayar juga kan Tiap bulan kan Ini Enoch Kim Ini menarik sih nih Generiknya itu loh CF 15 tahun Terus ini ada Jun So Jung 15 tahun juga Ini keeper Korea nih Il Song Yun juga Banyak sekali Yun Jung Kim Nicholas Nicholas Lee Park Kayaknya dia sih Satu lagi dia aja lah ya Sisanya kita biarin dulu Di akademi Bentar ini Omar Yates Nah ini kan Omar Yates juga Right back Coba liat 71 stamina 66 sprint speed 62 strength Jumping balance Di atas 60 semua Interception cuma 5-5 Taking posisinya 2-2 doang Gila Defense awareness Ada Ball control Crossing Short pass Latak Sebenernya bisa sih Second win Pada second win Second win semua ya Ya boleh lah Yates dah Dua deh Yates sama si Mana tadi Link Lee Dah Tuh berapa main tuh 4 pemain ya Eh 5 itu di kiri atas Ada ternyata jumlah squad Iya Jadi kita baru aja promosi 5 pemain dari Akademi ke Tim senior Dan ya Sebagian besar mereka Kalau bisa semua Semua Kita kasih dia pun ntar abis ini Ketandingan conference league Nah berarti kan Coba kita langsung saja lah Ya tipis-tipis Ntar mini face Ntar gue update semua Tapi pokoknya Kira-kira lah Lo bisa liat Ini Yates Right back dia Bisa jadi center back Bisa jadi center mid juga Pace defending Physicality Low higher rate-nya 17 tahun Tidak terlalu tinggi ya Stamina bagus Makanya dia punya second win Terus ada Han Han ada dua nih Ini Han Ini Han yang Dua-duanya sama-sama Center back Dan sama-sama retail 57 lagi Tapi mukanya untung beda Ini Saya lupa Namanya Han siapa tadi Yang kanan yang gue ingat Alexander Han Ini medium high 18 tahun ya Ya dia sih Kalau ini rata sih Short pass Divert awareness Ball control Locked Dips to tackle Nah ini Alexander Han nih Yang penting weak foot Ini yang mantep banget ini Karena tinggi pula dia Gila 6 foot 3 Kimin J kayaknya Kimin J ini Alexander Han Boleh Low high work rate-nya loh Kidal pula Ini menarik Bagus sih dia sih Lihat ya 70 sprint speed loh Udah loh Di samping Atribut-atribut Kayak stamina Strength Udah 68 Defense awareness Bisa naikin lagi sih Long throw ini Menarik sama ya ini Jack Ramos Mungkin bintangnya Jack Ramos lah ya Karena 5 bintang 5 bintang Bintang akademi lah Bisa dibilang ya Entah ke vifilder dia Dribblingnya juga Dribblingnya bagus sekali Kidal High low lagi work rate 17 tahun masih main Brazil Ya gila sih Bagus sih 78 Selesen 81 agility 75 balance Itu bagus bro Vision ada Composture ada Sprint speed ada Stamina strength Tinggal kita suruh ngegym Aman Lihat Ball controlnya 77 Dribblingnya 79 Sudah Gokil Belum ada trade tapi Ini bagus sih Main bagus Sama terakhir Center back Lee Center back Kida Low high 16 tahun masih tingginya Sama kayak Han 6 foot 3 Main korea selatan juga Sprint speed juga ada Ini juga bagus dia Stamina strength Jumping Acceleration Aggression Di pencet WNR masih kurang Hiding akurasi Long pass Short pass Selain tacklenya kurang Tapi center tacklenya tinggi 57 Terus dia punya trade Solid player Oke Jadi itu ya Kira-kira Tambahannya Pemain-main Jadi ada 1 right back Ada 3 center back korea selatan Dan 1 attack midfielder baru Dah Jadi Kita bisa langsung saja ke Sebenernya kalau misalnya mereka mau dinaikin sharpnessnya Kita harus masukin mereka ke Sini Kita Ini kan ada yang rotasi kan Ini ya Ini kan Ini Nah ini kan udah gak pernah gue pake kan Nah kita pake ini aja Kita pake ini Karena kan 3 center back tadi tuh Pas Han 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 semua namanya Lee Nah ini Lee Han Han Nah itu lah Anda bisa lihat 2 kidal Terus kirinya Ya cang aja Ini Pemain mana Yates pas banget kan Terus attack midfieldernya kasih sih Ramos Udah Ramos bro Mana dia Itu Terus sininya kita misalnya Taruh aja Kremashi sama Farel Boleh Depannya misalnya Michiwaki sama Kim Johnson Kim tuh Udah Jadi ini rotasi Kita Terus keeper ya Farbrugan boleh Kita set disitu Terus kita lewatin training International break Jadi mereka ikut latihan Sharpeners naik Wuduh Farel Kapten banget Oke langsung ya Udah kan Udah keset disitu kan Ya rotation Udah Langsung ya Jadi mulai nih Latihan intense Para pemain Baru saja promosi Tuh Ramos Apa Ntar ini ada apa Oh ini kemarin ya Lone cam subdown ya Enggak lah ya Gak usah udah Udah bukan saatnya Lone-lone lagi Oh iya anyway Gue sudah gila sih Itu episode kemarin Sudah dapet lampu hijau Dari warga ya Jadi Keputusannya Gila itu kemarin yang Silent viewer selama ini Penonton yang emang cuman Menikmati nonton aja Gak komen sama sekali Nongol semua pak Komen hampir 500 tuh kemarin Dan Hampir 100% 99 Kayaknya bahkan gak ada Gak ada yang Gak ada yang bilang Jangan lanjut Jadi Jadi 100% Warga Sepakat untuk lanjut Jadi ya Sudah pasti lanjut Gue juga kemarin udah bilang ke lu kan Gue mau Gue tuh mau gitu loh Gue nanya ke lu Makanya kan Saya tidak mau sekedar dari maunya saya Saya juga mau tau Apa yang anda mau Jadi lanjut Bodo amat kita mau tembus FC24 Jadi yang sudah pasti adalah lanjut musim ke-6 Dengan opsi Jadi gimmicknya Kontrak saya diperpanjang setahun Dengan opsi Perpanjangan lagi setahun lagi Gitu ya Jadi ada opsi Perpanjangan musim ke-7 Alas kontrak gue di crew Lanjut ke Tahun ke-7 Tapi Itu ntar ngeliat dulu Jadi kenapa opsi bang Karena kan kita mau ngeliat Maksudnya ini Selesai musim ke-6 pun Mungkin bisa bulan November Atau bahkan Desember mungkin Kalau misalnya Gue Kan gue udah bilang kemarin kan Begitu FC24 terilis Prioritas akan berubah Tapi gue akan usahakan Semaksimum mungkin Tetap tiap hari Gue akan usahakan banget Saya akan kerja keras Tapi maksudnya Kalau misalnya gak bisa Pasti ada bolong-bolongnya Mungkin sehari dua hari Gitu ya Mohon dimengerti Tapi pokoknya prioritas berubah Otomatis Sudah gak usah ditanya gitu ya Tapi pokoknya Untuk yang musim ke-7 nya Musim ke-6 udah pasti Musim ke-7 optional Kita liat nanti Kalau misalnya memang Ternyata Viver Belum rilis mod Buat FC24 Jadi gue gak bisa mulai Keremote proper Di bulan November Atau Desember Ya kita bisa lanjut Musim ke-7 Tapi kalau misalnya Viver sudah rilis Dan modnya juga udah oke Udah bisa dipakai Segala macem Kita bisa main Keremote proper Pertama FC24 Ya berarti Selesai di musim ke-6 Gitu ya Jadi penjelasannya Seperti itu Saya sudah tanya ke anda Anda sudah menjawab Ada lampu hijau Kita gaspol Jadi sekarang Dengan kepastian kayak gini Gue juga jadi kayak Oh yaudah Udah enak Maksudnya gue juga yang Gak perlu terlalu kayak yang Anjing harus Hari ini harus 10 pertandingan Saya meninggal juga pak Kalau lu paksa nge-record Tiap hari durasi 2 jam 3 jam Capek anjir Capek fisik Capek mental Lu tau sendiri Main game kayak gini kan Jadi gue sekarang bisa Bawa lebih santai juga gitu loh Jadi yaudah main-main 2 pertandingan 3 pertandingan Kita gak usah terlalu keburu-buru Wah FC24 Temu rilis tanggal 22 September Early Access Bodo amat gitu loh Maksudnya gak usah terlalu Biarin aja Maksudnya FC24 rilis Ya gue akan main tetep Early days Gue akan bikin video gila-gilaan Early days FC24 Tapi tetep lanjut ke Alessandra Gitu ya Jadi sudah jelas Saya hafarkan juga sudah jelas Jadi anda juga bisa menikmati Kota anda juga Yaudah udah tau Bahwa kita pasti akan lanjut musim ke-6 Itu yang sudah pasti Udah wajib Oke Nih training pertama tuh ya Lee Yates Han Han Ramos Kim Mantap Chang Sebenernya sih makin kesini Makin Kelihatan ada berapa main Kayak maksudnya Chang lah Itu kan pemain yang Siapa dia dulu Kita pas pertama kali Lihat dia di akademi Oh gak ada spesial-spesialnya kan Tapi tiba-tiba Anehnya emang kayak gitu Kadang-kadang pemain dari akademi Itu random banget pak Malah yang ratingnya tinggi-tinggi Atau potensi tinggi-tinggi Market value tinggi-tinggi Malah kayak kadang-kadang Biasa aja Tapi begitu Pemain-pemain yang Misalnya kayak potensinya Biasa aja gak terlalu tinggi 85 lah potensi Rating juga cuman kayak 59, 60 Tiba-tiba dimainin Di lapangan Mainnya bagus Dan unsur Apa ya Ketidakpastian Atau unsur mengejutkan Itu yang kita suka kan Kalau misalnya Main creed mode kan Jadi kayak Wah anjing nih pemain ini bagus Pemain itu kurang malah Itu lah Jadi gak Gak bener-bener Apa ya Sesuai teori di atas kertas Bahwa kalau misalnya Pemain rating tinggi atau Potensi tinggi dari akademi Sudah pasti bagus Gak juga Ntar dulu Mesti lihat dulu Mesti dicoba kasih debut dulu pak Ini lumayan banget Mereka nih gila Banyak trainingnya pak Lihat tuh Ramos aja udah 72 Sharpness Lee Yates udah 68 45 tuh Hanhan Bersaudara Sudah 71 Ini Chang kenapa Masih 15 ya Kan dia start Kan dia ada di Line up rotasi tadi Kagak ikut latihan Kok aneh Pemain-pemain lain Biasanya saya usir-usir Dan latihan karena menyelinap Ini dia Tapi latihan terus Kok itu Chang Lah 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 Aneh bener Dan gak apa-apa lanjut terus Udah ya Ini Nah ini tapi saya lupa Harusnya saya ada satu training Buat tim utama Bang Seth Ini tim utama kagak training sama sekali Sudah hari H pertandingan Hamin satu Harusnya gue sesain satu Yang barusan harusnya buat tim utama Davidson Oh ini Perubahan posisi ini Dua lagi pemain dari Akademi nih Dan Davidson Dari left back ke shutter back Coba ya Rating dia 52 1, 2, 3 Plus 1 Oke Kita langsung atur aja Balance dia Langsung di Sini Mungkin ya Ball playing defender Terus Satu lagi adalah Albi Walker Dari left wing back Jadi Sini sih Satu, dua, tiga Iya gak naik kan Kalau misalnya cuma ubah dari sisi kiri Current sih gak naik Pace, dribbling, defending, physicality Dia udah 5 bintang skill Sini gila banget loh Kayaknya boleh defensive wing back nih Naikin attribute defense Pace Dan defensive work rate Dah bagus Ini juga albi Walker lumayan bagus kok Red wing back Five star skiller pak Yaudah jadi Kira-kira begitu lah ya Ini keeper ya ada dua nih Aneh kan Lu liat nih Georgiev itu Yang memang lagi sekarang ikutan Program mentorship ya Si Georgiev Keeper Bulgari Ya keren sih Keren Punya keeper Bulgari Itu gak tuker apa Kayak jarang aja gitu pak Dia itu ratingnya udah 63 Umur sama di 15 nih Sama Yun bawahnya Tapi potensinya gedean Yun Tapi dia cuma 49 Ratingnya jauh banget Gila bedanya Gue gak ngerti Kenapa rating dia rendah banget ini Kayak salah posisi Tapi gak bener Keeper dia bukan pemain Bukan main outfield Potensinya tinggi banget ini Kita liat aja Kalau kayak gitu Biasanya kita tunggu berkembang aja Biarin aja gitu loh Di akademi Oke Jadi langsung aja Kita ke pertandingan ya Tapi jangan lupa dirubah dulu Bentar kan mereka mainnya di Ini lah Di FA Cup kan Hah FA Cup FA Cup aja belum drawing Di conference league maksud saya Terus ini tuh tim utama kita ya Eh bukan ajer Oh ini hampir aja Gue salah Jangan kembali ke pertengah dulu pak Ini lagi bekerja Kita lagi win streak ajer Dari Dari bulan lalu tanggal 17 Udah sebulan kita win streak ya Karena itu ada solve break sih Oke Player chat ada apa ini Courtney Baker Richardson Tuh Dengan Dengan Miniface Sudah di update ya Sudah di generate Ya boleh-boleh aja Sebenernya sih Mau debut Kita peraskan dulu aja Everton di posisi 19 Tadi tuh Waduh Hi guys I think we're ready for questions now Ya biasanya malah jadi bahaya sih Posisi 19 sih Ya jujur Jujur yang kemarin Gue cape sih Itu gila sih Terlalu maksa sih Yang kemarin gue Abis double upload Artinya gue main 4 pertanian dalam sehari Terus besokannya gue Nge-record video 2 jam 4 pertanian lagi Cape itu pak Kalau misalnya Kayak gitu terus Terus gue Waduh Enggak sih Fisik saya gak kuat anjing Enggak masalah Game kayak gini tuh Bukan cuma berpengaruh Ke fisik Dalam artinya Misalnya kayak gue pegel Duduk disini gitu kan Enggak juga Ngaruh kesini juga Dengan segala macem Kejadian-kejadian Aneh yang terjadi Selama gue main gitu kan Sudah tidak apa Tapi pokoknya Sekarang sudah santai Kita tinggal Menikmati aja Udah Menikmatin aja Udah Mau anda bilang kayak Udah boleh masuk Masa-masa terakhir Ya bisa juga Maksudnya ini kan Berarti kita udah Mau pertanganan musim kelima Kalau misalnya musim Kena musim terakhir Tinggal terus setengah musim Nikmatin aja udah Apapun terjadi Nikmatin ngalir aja udah Mau lolos ke Kompetisi Eropa Kayak musim depan Mau enggak Kayak nikmatin aja Nikmatin mereka main Di lapangan gitu loh Oke guys Kita keluar dari waktu Jadi tentu saja Saya akan berjuang keras Untuk At least dapetin Satu major trophy Meskipun ya Gue bisa bilang EFL championship Major trophy Tapi kan ya enggak lah Top flight lah Penasaran dengan Karabau Cup FA Cup Kita masih hidup semua disini Musim ini Kita belum tersingkir Dari kompetisi manapun kan Ingat Jadi Gue gak mau takabur Tapi maksudnya ya Who knows Tidak ada yang tau bro Oke Bentar Bentar Striker mereka siapa itu Tidak dong Tidak dong bro Enggak Enggak Kayaknya Bukan Bukan Agi Mantan Setaga naga Dan Agi Pindah ke Everton Sejak kapan ya Apa emang Apa emang kemarin Kejadian Tapi gue lupa ya Ya Yang paling Yang paling Besar kemungkinan Gue lupa sih Ya ampun Pas banget Baker kayaknya Minta dimainin Sengaja pak Memang pak Baker tuh Minta dimainin Karena Mau ada Agi Ya ampun Ini dari Aduh Rasanya pak Dulu kita melihat Baker Di sebelah sininya Agi Anjir Sekarang jadi lawan Cok di Premier League Astaga Eh ini Pak Fundi Kemana pada bilang Coba ditukar sama Andre Andre main tempat Pak Fundi Boleh Ini bagus Kita coba Ronaldo bisa jadi backup Oke Jadi yaudah Tim utama kita ya Tidak perlu ada perubahan kan Aman semua Itu ntar pokoknya Pemain-main itu ntar main di Eropa aja Astaga naga Ya ampun Ini tuh Instruction Mendingan Reset aja ya Biarin Biarin suka dia lah Suka Andre udah Astaga naga Ya udah ya Langsung aja ayo Ya ampun Dan agi ya Pak Aduh Gak maksudnya Kalo misalnya Tombut itu ya Yang pas ketemu Norwich ya Tombut tuh Gue tuh Apa ya Kadang-kadang suka kesel juga Sama dia gitu loh Karena suka anyep kan Tapi kalo Agia itu Gak ada keselnya Agia tuh bener-bener Kayak memori di otak gue Cuman ya Gol-gol yang diciptakan Di musim pertama Musim kedua gitu loh Pace-nya dia Di saat Baker Masih belum terlalu pacy ya Dulu kan Ya ampun Dan sekarang ketemu Sebagai lawan Reuninya di Premier League lagi Maksudnya Ya udahlah ini Alessandra Park Ini Agia pertama kali Yang main di Alessandra Park Ya strana No pasi Shit Terima kasih telah menonton! 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 Ada Brantway Harusnya ditunggu lagi tadi Tunggu sampai Kampus bener-bener sejajar sama back lawan Baru lepasin Overtop Binggir lagi Pinggir terus Aksu bener-bener loh Alex Scott Nice save video Bahaya sekali itu dikosongin Oke corner Everton Scott ke Townsend Nice block Messi Messi dan Kampus ini Agi Aduh Astaga Gawat nih gue gak bisa baca Passing-passing mereka ini Dapet Loh Wah Itu Yerimina loh Pusing sih kalau misalnya begini Ini diserang terus Gak bisa Gak bisa Dikasih Ya ampun Itu Agi Gak itu Yerimina Bukan Agi Akset mirip Rambutnya mirip banget Nice block bueno Yang mau corner lagi loh Astaga Uzuni Dapet Over Over Kalau dua udara Lawan Brantwade Itu baru Agi Astaga 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 Ini sih Iblis Ultimatnya Fix nyala sih pak Tip posis 19 bro Kita gak bisa pegang bola Anjing Gila pak Hah Nice Coba-coba pegang bola dulu di belakang deh Coba deh Masa gak bisa sih 6 menit terakhir Messi Angkat langsung Robertson Wah Messi mesti ngera Right back nih Ayo bang Messi defense Nice Ritchie Oke Leo Messi Samuel Ritchie Kok bolanya diangkat-angkat Cok Cok asuh Agi kasih false Uzuni Agi Buset Buset Bro Offside Jauh Anjing Gokos banget Kampos Itu Baker Kosong Oke Baker Done Yes Let's go Eh Jangan ikut Selaborasi Aging Numpul gila Itu Enggak Itu tuh Lo tau kan Virgil Pandai kan Salah tersenjatanya Pasing-pasing Longpas Kedepan Bagus banget Pasing-pasing Longpas Umpan-umpan Kedepan Itu Baru saat Udu Buenu Bagus Bagus Ke Andre Dan itu Emang Inisiasi Gol Nips Tercipta Pak Finishingnya Baker Bagus Tapi Maksudnya Tadi Waktunya Sudah Habis Sebenarnya Udah Udah Tapi Karena Jadi Itu Umpan Bukan Cuman Lo kan Misalnya Ngumpan Jauh Lapangan Gede Lapangan Tanah Ya Ada Tekniknya Untuk Bikin Bolanya Tajem Gimana Tajem Jadi Bolanya Bukan Lampung Tinggi Tajem Tapi Tetep Turun Bukan Sekedar Tajem Gimana Itu Tekniknya Khusus Dan Gampang Itu Bisa Bisa Jadi Senjata Untuk Centerbat Modern Zaman Sekarang Mereka Bisa Menginisiasi Serangan Bahkan Biasakan Pemain Tengah Playmaker Kan Menginisiasi Serangan Ini Centerbat Itu Barusan Saat Jago Bo Bagus Banget Anjir Oke Dan Akurat Tentu saja Harus akurat Langsung Kakinya Andre Tadi Bolanya Juga Cepet Tajem Oke Lanjut Bola kedua Let's go Mantep Si Padahal Tadi Gue Burut Biasa Loh Kalau Di Viva Loh Pencet Ini R2 Bulut Yang Ini Kayak Gini Tuh Bolanya Tajem Jadi Bolanya Tidak Terlalu Tinggi Rendah Tadi Gue Tapi Cumpet Kobi Maino Pasingnya Kobi Ayo Masa Pasing Bagusan Satu Gobwe Daripada Anda Kobi Dan Ag Buset Pace Pace Melanggar Ag Itu Pace Yang Membuat Tim Yafelik Sama Yafelik Waktu Kita Masih Di Sana 3 4 Tahun Lalu Keter 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 Bro Nggak Defense Yo Jaga Tiang Aja Boleh Kan Bener Cantung Gue Jaga Disitu Bagus Santi Bueno Jadi Santi Atau Bueno Bang Ya Santi Bueno Dapat Ada BC Good Eh Terlalu Bahaya Sih Kayak Gitu Sih Belah Loh Nah Lihat Andre Oke Bidol Ke Andre Andre Aduh Waduh Dan AG Astaga Sight Nice Taufsen Tarik luar Demari Gray Kobi Kampos Andre Maaf Sabar Sabar Ya Oke Ada BC Bisa Lihat Kampos Lihat Andre Press Robertson Duel Menang Lawan AG Tapi Kegrek Buset Diflik Ikut 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 Ayo pulang Andre Lu mau turun-turun Terus kan Ya sekarang Sangatnya defense Nice Offord Sampai Offord Loh kesitu Ganti main lagi ya Bagus Andre Oke Kampos ke Andre Davidson Nah itu Baker kosong Nah Andre ke Baker Come on Nyantai dulu Bang Brace Courtney Baker Richardson Chef tidak memasak Lagi capek Makanya istirahat Dia begini Sebenarnya Gak perlu dicip Tapi Keeper maju Untung keepernya maju Kalau keepernya gak maju Saya udah Gerakin Baker ke arah Itu ya Mampus Dan Bagus Dingin Dingin Sekali Ayo Ayo lagi Sini gabung lagi Kangan kan Ada dua sama Chef Baker Let's go Oke berarti Si Andre Dua assist ya Nice Kampos Nice Ritchie Diganggu Terus Nomor 16 Oke Baker Ke Kampos Kiri Ya Rio ada Bisi Lihat ya Nah Hatrix ya Duh Loh Kok bisa gak On target Dapat Ritchie Good Oh itu Caca bro Pemain tengah ya Atau main depan sih Caca Ini nih Caca C Cuman kan males Caca C Caca C Ntar gue libet Caca aja Alex Scott Bagus Kobe Dipotong Tapi ada Andre Davidson Bisa langsung dorong ke Kevin Kampos Uh bagus Rio Ayo maju Messi Baya kepala Lo bisa dikontrol Sebenernya itu Kontrol aja Kaki kiri Ya Ditarik keluar AG Ini ditarik keluar Siapa gantinya Oh Asmund Dia punya sardar Asmund sih Messi Ayo Messi Ayo Messi Kampos Andre Merah 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 Sudah power shot Cancel itu loh Oke Bahaya sekali Demari Grey Ayo ADVC Terus Iya Good Hmm Waduh Sampai mau jatoh gitu Yah Oh Andre Samir abis 13 menit terakhir Boleh gak di main kita Buca Nice Yuk Kampos ke Messi Eh terakhir Messi Sebelum Duduk Lu Nice tackle Bueno Leo True ball Beyeri Mina Ayo dong Press dong Masa gak dapet-dapet sih Ya ini mah Gak ganti pemain kita Tinggal 7 menit ini Kampos Kampos Ket Messi Oke Ketepis itu ya Eh bang bang Udah bang Buset Semangat amat bang Messi Sudah bang Bang Enggak Sudah Tidak Gak usah Gak usah ngapain Duduk aja Udah Baker biaran aja Masuk Pavundi Carboni Oh gak deh Iya deh Bener deh Messi Gak apa-apa deh Stay deh Santi Bueno Terus Vinigan aja Dimana Sini aja Abiskan Sub gue 5 Ya Udah Ya bener gak apa Bang Messi Lanjut bang Lanjut Silahkan Semangat bener lagi Mau ambil Connor Bersudah Pertanya kita unggul Satu bol Bang Messi tau Juzak bobolan Dimana ke akhir Makanya gak cukup Satu bol Makanya dia langsung Mau ambil Connor Tadi Tapi kalau kayak gini Mereka si Pak Fundi Yaudah Biarin aja lah Ngapain Pak Fundi Ditengah ya Gimana sih Cara Cara Gakudah Gak tau Ayo Messi Jokan Uh Ricci Tidak Oke Vinigan Bisa kasih Bueno Siapa tuh di kiri Pak Fundi Messi Sip Bukan pelanggaran loh Awas Awas He Bueno Bueno Sikat Pelanggar terus Bueno Tugasannya cuman berlari Sekarang gue Bahaya 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 He Pak Fundi Oke Oke Ricci Gak bisa Udah offside dulu Wadiyah Good Messi True ball Langsung Wah Udah habisit Habisit Habis dong Udah 4 menit bro Hey Sip Masa Mesti dibentak Wah Sip Enggak Masa Untuk Untuk New Fluid Fulltime Mesti dibentak Bulu Sip Kan ada Jam Pasang Alarm Sip Tau Alarm Gak Sip Kalau Udah 4 menit Bunyi Tiga Point Ini Lawan Tim Posisi 19 Cuman Unggul Satu Goal Kita Ujung Ujung Oke Brace Dari Baker Bobolan Duruan Bahkan Tadi Ya Nice lah Yaudah Yang penting Sudah Berhasil menang kita Lihat Everton punya banyak shot Dibanding kita Gila 9 shot Mereka Bro SG mereka Sama-sama Dua Sama kaya kita On target Kayak Banyakan mereka Iya 6 on target Mereka 3-nya Kena Block Jadi Defense kita Ya Tiga kali Nge-block Santiago Gueno Gila sih Mantap Banget Ntar Lihat Goal pertama Baker Brace Yuh Ampun Match rating Oh Enggak Kukira Yang tujuh Baker Oh Santiago Gueno Ada matchnya Ternyata Satu Santiago Berhasil Dua Interception Dua Blok Satu Clearance Gila Lima Dari Tujuh Berhasil Defensive Duel Sama Dua Udara Satu Asis Kampos Tiga Keep Asis Satu Second Asis Tidak ada Shot sama sekali Baker Tiga Shot Dua On target Dua Goal Satu Off target Ada BC Lihat Duel Udaranya Tiga Dari Tiga Defensive Duel Menang Empat Dari Enam James Biddle Ada Lima Penyelamatan Lookover Juga Solid Itu Yang Di atas Tujuh Main-main Kita Ya Andre Bikin Asis Satu Nih Lihat Ini yang tadi Gue Ngomongin Soal Santi Bueno Ini Ya Jauh Amat Oh Bukan Asis Andre Dari Kampos Eh Ini Gue keberapa Kita Iya Bener Itu Kan Ini Kan Iya Lu Mesti Lihat Tadilah Mesti Lihat Dari Pas Gue Main Tadi Karena Reply Terlalu Jauh Pokoknya Gue Ingat Dari Santi Bueno Ke Andre Di Kiri Baru Kampos Baru Ke Baker Yang penting Menang Nice Gue Ngebayang Gimana Misalnya Gue Tadi R2 Bullet Yang Emang Harus Setajam Pake Bueno Santiago Bueno Dia Long Pas Pencetan Bullet Nya Sudah Setajam Itu Masih Chef Masih Memasak Iya Apa Agi Mau Diverton Sih Gu Jadi Apa Everton Musim Lalu Gak Mereka Di Prime Milik Ya Kayak Gak Ketemu Gitu Rasanya Tapi Gue Ingat Alex Scott Pindah Ke Everton Di Universe Ini Tau Ah Dan Gue Sempet inget Dapet Email Soalnya Agi Masuk Masih Ada Desi Tantau Kan Did Did Ever Feel Like This Wasn't Going To Be Your Day Tidak Saya Tau Pemain-main Kita Punya Kemampuan Oke Mari Kita akan Setelah ini Menyaksikan Banyak sekali Pemain muda Tampil Debut Di Conference League Main utama Istirahat Saja Sudah Apa Ini Baker Ya Dia Minta Dimainin Dan dia Main Perform Gila Posisi Andre Sudah Ya Andre Aduh Moral Kenapa Nih Sudah 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 Baiklah Kalau Gitu Kita Bisa Switch Lai Ke Rotasi Supaya Sharpen Meningkat Mereka Set Terus Ada Training Sekali Ini Training Yap Itu Dia Wah Mantap Silded Han 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 Li Terus Centerback Baru Dari Akademi 18 17 16 Tahun 83 Semua Sharpen Nice Udah Siap Siap Ngapain bro Gak usah lah Jangan dimarahin juga Tapi bang Maksudnya dia cuman nanya Just wondering boss Have I got any chance of being involved in our next game Terus dibalas aja Who's in charge here Siapa yang berkuasa disini Apa anda Kok jadi Autoriter begitu Gak boleh begitu juga I will think about it aja Udah Ya Jangan dimarahin juga lah Dia kan mentor juga Dia kan coach pak Sekarang tuh Mendingan kita atur nomor punggung dulu Supaya gak annoying Kok bisa bang Kan gak didaftarin ke Eropa Untuk main-main academy Lah bisa bro Kan ada aturan U21 Makanya Ada aturan Ada list B Bisa Gak sih Seperti gue gak tau sih Kalau list B tuh Boleh ditambah kurangin Suka hati atau enggak Kalau itu gue gak tau sih Tapi pokoknya Main-main muda Yang di bawah 21 tahun tuh Ya bisa-bisa dimainin Tanpa registrasi Harusnya Tapi bisa-bisa ya gue salah Kan saya tidak selalu bener Jadi kita Cuman sih tadi sih Si Jack Ramos Jack Ramos tuh Ya dia pake nomor 17 Gak apa juga sih Kebetulan dia gak ada yang isi kan Dia kan nomornya holy cek kan Tapi bentar lagi diisi sih Gak usah lah Ganti gede aja Berapa kosong Uh udah full semua Pusat ya 37 aja tuh Nomor apapun dia yang lama Terus Yates 34 Oke Lee 36 Han 30 Han 33 Ya udah aman Gak ada masalah Oke Nomor punggung udah beres semua Terus Langsung saja Kita ke Presscon Di pertandingan ke 5 Ya Brown B Brown B kan memang Radar up kan Jadi tim kedua terkuat Jadi ya Bagus ini Lawannya lumayan kuat Buat Pemain muda kita Can you turn Brown B Over again Ya sudah tidak sabar Terutama para main-main kita Yang akan debut Hasil pertandingan sudah tidak relevan Buat kita Kita sudah pasti juara grupan Coba deh Hitung-hitungan deh Kayaknya sudah pasti juara grup kita 12 poin sekarang 4 pertandingan kan 4 kali 3 Iya 12 Itu matematika dasar SD Anjing Kadang-kadang tuh suka Saya suka lupa sih Oke Thank you We'll be wrapping up now Oke Coba kita cek dulu deh Ya kalau misalnya pun belum pasti juga Oh belum pasti sih Anjing Brown B 9 poin sih pak Tapi Maksudnya kayak yaudahlah Lolo sebagian wrap Itu juara grup Di conference week Ya bisa Bisa ngaruh sih Karena kan ada Siapa ya Napoli ya Ya iya ada Napoli Jadi kayak kalau misalnya Lolo wrap Ada kemungkinan ketemu Napoli Eh enggak Enggak Preliminary round dulu Oh wrap up tuh Preliminary round ya malah ya Bentar 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 deh Iya kan Kalau misalnya lolos juara grup Kan langsung lolos ke Babak 16 besar berarti ya Sedangkan kalau misalnya Lu run up Lu akan main di Preliminary round Ketemu tim buangan dari Europa League Bener kan Waduh Berarti ini harus menang dong kita Kalau kita ini menang Kita udah pasti Lolos grup Sebagai juara Lolos grup udah pasti lolos Kita sekarang Tapi juara grupnya belum Kalau kita kalah jadi Sebenarnya kalau misalnya Ini kita kalah Tapi pertanyaan terakhir kita menang Kita tetap pasti Juara grup sih Soalnya gede kita Mereka jauh banget Jadi gak masalah lah Tetep rotasi aja lah Ya maksudnya percaya aja Tapi Ya maksudnya ini berarti Kalau bisa sih menang sih Karena ada sesuatu yang dipertaruhkan Ini bang Gak sembarangan Cuman Pertandingan Untuk ngasih jam terbang Main mudah Tapi ini kalau misalnya kita menang Ya juara grup Dan Gak main di Preliminary round bahkan Maksudnya sebenarnya Kalau misalnya main di Preliminary round yaudah Gak apa juga Nambah-nambah pertandingan dong Jam terbang Tapi kan ada kemungkinan Kita kena sikat Ya itu udah knockout loh Jadi jangan lah Jangan ambil resiko lah Gue agak-gak bimu peraturannya ya Saking lamanya gak main di Eropa Gila jadi otak saya Peraturannya ya sih Papa John Storofi sama EFL Cup Asuh Sama Karabowo Cup Oke Jadi Sebenarnya sih Begini sih aman sih Udah sih Tapi kan ini 5 bag anjingnya Gue gak boleh pakai 5 bag ya Jangan ya Hah Jangan deh Terlalu bahaya bro Jangan pakai 5 bag Oke Kita pakai formasi yang emang Kita lagi pakai aja Tapi ya Kita ganti pemainnya semua Yates debut di kanan Terus Center backnya Oke Gue gak mau terlalu ambil resiko deh Tuh Jadi Si double hand itu Debut dari bench aja ya Terus Left backnya Kang boleh main Terus Untuk pemain tengahnya Boleh Farel Sama Ada si Bueno tadi ya Bisa Bueno bisa Atau Finnegan aja lah ya Finnegan aja Terus disini Ramos itu apa Kidal 5 bintang sih dia sih Tabiner Kidal juga Yaudah Tabiner Terus disini Ramos Terus depannya Michiwaki Sama Antara Kim Atau si Yun Yun Doyong Bawa di bench aja ya Set Carboni boleh tentu dibawa Karena tadi belum sempet main kan Terus Ronaldo boleh bawa Carboni Cremashi Bueno Santi Harus ada 2 slotnya nih Karena ada Bahkan ada 3 Seterpakai mau gue kasih debut Sebenernya Ya sebenernya gak perlu debut Semua sekarang juga Gak apa-apa sih Masa pertanyaan terakhir kan Jadi kita kasih ke Han yang satu ini dulu aja Han dan Lee Ntar aja dulu ya Ini dulu aja yang debut Perlukah bawa Bueno? Gak ada Gak usah lah Gak usah lah Tuh Lee Gak ada Han aja Han-Han dah Tuh Nah Han-Han Ya Tadi siapa sih? McDonald Gak usah lah ya bang Gak ada tempat juga ya Center back Masalahnya mau gue kasih debut Ayo ada 3 loh Dah Getting behind Getting behind Wih Eh falsenya juga boleh sih Michoaki Tabiner kamik on defense Cover center Dah Mari Jadi-jadi ya Maksudnya gak Gak bisa bilang gampang juga Pertanyaan ini sih Kapten Oriov dan Ini mah udah beres ya Jersey kan gak ada masalah kan Kita menggunakan Third Kit Yang anda bisa Dapatkan di Tokopedia Merchandise aja Masih dibuka pre-order Sampai tanggal 20 September Masukkan Ada celah sedikit Masuk saya Langsung Jaman 8 malam Komos E-Football Ayo Mari Kalau misalnya kita bisa perform dengan Pemain-main ini ya Mantap sekali Bulan Desember Soalnya nih Bakal bener-bener Di uji kita Anjing Bulan Desember lu liat kan Demaren kan Pertanian kita kan Kayak Kayak Saking padat itu Mampu gak ada waktu nafas Pak 2 hari 3 hari Tiap 2 hari 3 hari Main kita Wih Heboh sekali Ya karena ini sebenernya Nentuin juara meranan Apsi Pertanian itu pertanian penting Ini Tidak sembarangan Sebenernya Emang kesannya Gue kayak sembarangan banget Lineupnya Tapi kan makanya tadi gue main Oriordan Capture Down kan Gak ya bener-bener Hano semua gue main di shutterback Terus juga tidak pakai 5 back dong Tunggu kalau misalnya gue udah pakai 5 back tadi kan Sebenernya bisa mengakomodir semua debutan tuh 3 shutterback Yates di right back kan Tapi kan tidak Artinya saya tidak terlalu tak kabur ya Tetap gue mainin main-main yang Kuat gak semuanya debutan Yah kita akan Dengarkan dulu Anthem UEFA Europa Conference League Kita nikmati atmosphere malam Eropa Di markas Brown B Ini Al Nasser bro Danc Ja Danc 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 Terima kasih telah menonton 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 Joneson kosong di tengah Nah nice Camster down Chang Oriordan Buat lagi dari kanan Oh Tabiner udah balik kiri sekarang Varel Jack Ramos Kontrol bola yang sangat bagus dari Ramos Satu menuju di bawah pertama Serangan terakhir oleh Alexander mungkin Chang Kasih ke Julta Biner Maju 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 Gak ada waktu nih Ya Oh masih dikasih Connor lu gila Tunggu banget baik Oke Ramos yang ambil dan kaya kirinya Kirim ke tangan langsung mengarah ke Yutaka Michiwaki Tenangan akrobatik Dari striker muda asal Jepang Oh ampun Ramos Kembali ke Michiwaki lagi Tipis banget anjir Oke nice strike Gak harusnya sih Joneson sih di tengah itu lu Michiwaki ya lu Ya tinggi sih lumayan tinggi sih dia Untuk ukuran main Jepang dia lumayan tinggi Cuman ya lebih tinggi Johnson Masih tertinggal 2 goal sementara As it stands ya poinnya sama 12 poin nih kita sama mereka Brown B Tapi kita masih di puncak karena kita unggul goal difference kan Oke Head to head juga kita menang Kita menang dengan selisih 4 goal putaran pertama Pertemuan pertama lawan Brown B Langsung lanjut bawah 2 Ayo crew Lebih agresnya sedikit mungkin ya Kita udah tau lah kira-kira kemampuannya Ramos kan Kontrol bolanya bagus Nice Farel Oke Chang Oi 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 Berat amat ngontrol bolanya sih Nah bagus terus Oriordan Gila Oriordan bener Liat nih Oriordan Ajir Oh enggak ya ternyata Dapet Bagus Ramos Ramos ke Kim Ramos Angkat kembali Jorzon Dapet-dapet Kempsterdaw Duel Good Bangun-bangun Jangan cedera Kingsley Wah F-Gen Oriordan Dengan tackle bersihnya Back heel Awas Anjir Bener-bener Nice Terbuka Thank you Buang Chang Oke bagus sekali Chang Finnegan Kasih ke Kim Liat ulti Johnson Control Nah dapet lagi dia Michiwaki Pegang bola Kasih Johnson Oke Angkat bola langsung Ke Yutaka Michiwaki Liat tengah Ada Ramos Dapet Bagus Tabiner Johnson Angkat bola Ke Ramos 30 menit terakhir Bro Pergetan main kita sih Harrell Joel Tabiner Michiwaki Ramos Aduh Bingung Dia bingung Kalau anda bingung Saya juga bingung Bro Nice Yates Johnson Bisa angkat langsung Joel Tabiner Bagus itu Pertarget Press 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 Aduh Dapet dong Pilihan Michael Waduh Ah Yates Bagus Yates Bagus sekali Oke Verbruggen Ke Chang Good Oke Bagus Chang Finnegan Johnson Hei Hei Kartu Bro Orang yang tinggal nyerang itu tinggal true ball tadi loh Kayaknya dikasih kartu lo anjing Oke masuk Ronaldo Carboni deh Terus Sementara sih belum perlu dikatin yang lain sih Tabiner paling ya Kremasi boleh main disitu Udah Getting behind Getting behind Tapi jangan false Nain Ronaldo Yuk Ramos kita biar tetap main di kanan Ramos bagus kok Kontrol bolanya Berasa kayak pemain yang udah Bertahun-tahun main di tim utama Gila Baru debut dia buat Tim senior Kremasi 20 menit Carboni Ronaldo Tolong Bantu Oke Jack Ramos Camster down Power shot Ya ampun Apaan sih gue udah darah kenceng lu Press 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 Oke camster down Varel itu Varel Nggak bisa ganti ke Varel bro Yates Siap siap Yates Nggak Ternyata dia ke tengah Oh my god Kita wajib menang petan yang terakhir berarti Ya anjing gue Gue sih udah nggak keliatan Dia ngapain itu bolanya Ketutupan 2 center back sendiri Soalnya Yaudah ini emang sekalian aja Kita kasih debut Udah tuh Dua Dua Han Debut di center back Udah abis Sab kita Gila berapa pemain Korea Di ranap Nggak sih cuma tiga Oke debut Untuk dua pemain Dua center back Korea Selatan Dan Akademi Kebetulan keduanya Bernama Han Ya Masih waktu sebenernya sih Ronaldo sama Carboni juga belum main bola Woy itu mainnya begitu anjing Bola lewat kaki disikat Bang Bener-bener Oke Han Kecang Ryan Finigan Valentin Carboni Kremasi Tarik ke belakang Carboni Alat Kremasi 15 menit terakhir Satu gol dulu deh Satu gol dulu yuk Dapet Nice Ronald Wah Oke Dicorok lagi Finigan Kremasi duel Nah Varel duel Nah Kalah duel aja semua Wah gila Bisa begitu Pasingnya loh Dapet Gak nyampe Novak Bagus Han Direbut pula Oke Oke Peluang kayak gitu gak gol with Meu Gak gol gemacht Gak Ah ilah Cang Oke, Varel Coronaldo Kasih Ramos Tenang ya, ini bahkan bukan Team B kita, ini Team C, Pak Ini temanya emang kasih debut main academy gitu Jadi ya, gak masalah Oke, bagus, Han Alexander-Han sih yang dari tadi tackle-tackle deh Udah dua kali at least, yang berhasil Oke, Ronaldo Gak ada ruang kebuka juga itu, mau pasin kemana, bingung F-Gen Oh ampun Oh ampun, bagus, Han Dua menit jerotipe, udah Ronaldo ke Ramos Oke, Jack Ramos Carboni Gila, masih gak dikasih juga loh, anjing 3-0, fuck Shit Ya, tetap-tetap agregatnya, tetap kita menang sih Kita Unggul 4 gol putaran pertama kan Asuh, asuh Tetap aja, tapi yang namanya kalah ya, mau gimana pun Memang nih, Al Nasser dari World Tour nih, bikin ulang terus Oke, jadi sama-sama 12 poin Dua tim di top 2 Group Group apa kita? Group G ya Jadi penentuan siapa yang harus main di preliminary round ya, itu ntar di match day terakhir Ya, cuman kita harus menang aja sih, udah Itu yang menentukan Ya, lu liat lah 61% ball possession, 11 shot kita anjing Mereka 5 shot, 3 goal, kan bangsat ya Pasnya akuras itu juga oke, kok 89% Jadi kalau misalnya lu tutup aja, tuh bagian di atas tuh tutup aja Begitu main, oke Gak masalah Debut buat main-main muda Terlihat menjanjikan Jack Ramos Yates juga oke kok Liat pasingnya anjing Lu liat lah, gila, 180 pasing kita total, pak Mereka cuma 80 Jumlah pasing berhasil kita Lebih banyak daripada total pasing mereka semua yang berhasil dan gak berhasil, bayangin Tuh Tapi ngapa-ngapain, mereka menang tapi 3-0, gila kan, betulah Alexander Hunt tadi ya, itu yang main sebelah kiri, bagus dia Lu liat lah, Omari Yates match rating paling tinggi Gila anjir debutnya Satu seratekel berhasil, dua interception, tiga offensive duel berhasil, empat defensive duel, satu daludara Kukil Bagus Varel oke Chang Tujuh Jack Ramos juga Sebenernya ada Kontrol-kontrol bolanya bagus tadi Ada satu shot on target juga Mungkin saya agak telat maksudkan Ronaldo Kuate dan Carboni kali ya Tapi Ini, Alexander Hunt nih Dua interception Satu sun tackle berhasil, satu defensive duel menang Si Nikolasan sih gak terlalu keliatan Tapi ada satu starting tackle dia Kapan starting tackle? Ya okelah Udah biarin aja, pokoknya emang-emang Dari awal tujuannya mau ngasih debut Udah ya, tidak masalah jadinya Kesel atau enggak kalah, ya sudah pasti kesel Siapa yang gak kesel kalah? Udah pasti kesel, tapi ya sudah Anggap aja itu bayarannya untuk kita ngasih debut di kompetisi Eropa buat pemain akademi Baru promosi berapa hari lalu Dua minggu lalu sih Udah training dua minggu dia Pas international break tadi kan Jadi tidak masalah menurut gue Ya ini Alexander Hunt bagus nih Alexander Hunt sama Ramos Kalau si Yates sih sebenernya kan udah ada Santi juga gitu loh Yang masih muda kan Jadi gue gak tau dia akan dapat jemput terbang atau enggak Ya meskipun juga Ramos sama Hunt juga posisinya juga udah numpuk sih Tapi ya tidak masalah Akan berkembang kok Ntar dengan mentorship kayak dengan Kita pinjamin ke luar Han bisa kita pinjamin ke Degu kan Aman Thank you for your time Oke Sebenernya gak masalah juga sih Kalau misalnya kita Nih, gue terserah sih Kalau misalnya Ya, lihat jadwal deh Kalau misalnya lu mau Gue mah ayo-ayo aja Pertandingan terakhir grup Eropa Conference League pun kita Mainin pemain-main tadi Lawannya sih Mesti ya Harusnya dibandingin Al Nasser tadi Ini lebih remah sih Harusnya ya Gaziantep kan Ini 2 hari sebelum melawan Tottenham Coba Boleh terserah lu Kalau misalnya lu mau Ini Jadi kayak kita Kita bisa nentuin sendiri sekarang Kalau misalnya lu mau Apa ya Tidak main di preliminary round Conference League Yaudah Kita Tim utama main di Pertandingan tanggal 10 Yang artinya Kita akan rotasi Bukan Tapi rotasi itu bukan dalam artian Tadi Pemain-main tadi itu Akan main lawan Tottenham Enggak Kita kan punya tim B Tadi itu tim C kita Itu bukan tim B Tim C ada bermain tim B dikit lah Kayak Or Jordan Capture Down gitu ya Tapi kan depannya kan Maksudnya ya Harusnya kan depannya Tim B kita siapa? Baker Ronaldo Kalau tim A kita Campos sama Andre Ya kan Jadi tadi itu tim C Jadi gak masalah gitu loh Tim B bisa lawan Tottenham Terus ya tim A kita Main lawan Gaziantep Tapi kalau misalnya Menurut lu gak masalah Kasih tim C lagi aja juga Gapapa yang main di Europa Conference League Atau tim B lah Dengan gabungan Main tim C Kayak tadi kan Ramos bagus Yaudah Ramos boleh masuk ke tim B gitu loh Boleh juga Maksudnya gue Gue gak masalah Lolos dari grup Sebagai runner up Kita udah pasti lolos grup Tapi runner up Main di preliminary round nih Dua lag Gue gak masalah Gue malah seneng Itu dapet pertanian tambahan Kalau bener ya Bener kan aturannya kayak gitu kan Bener kan Harusnya iya kok Emang akan berat lawan ya Kalau misalnya tiba-tiba Kita dapetnya lawan yang Gila dari lemparan dari Europa League Tim gede kan ya Misalnya tapi gak apa Tantangan Menurut gue seru aja sih Soalnya Desember kita pasti akan harus rotasi Yaudah Jadi gue rasa cukup Itu aja untuk episode ini Kita akan jumpa lagi besok Jadi besok kita Away lawan Newcastle Ke St. James' Park Terus MU Pak Dan kita sudah langsung Episode besok Masuk ke Bulan Desember Super duper padat MU dua kali Tottenham Leeds Arsenal West Ham London Stadium Itu ya Jadi makanya Menurut gue tadi Empat tambahan itu Lima tambahan dari Akademi Harusnya ya Akan dapat kesempatan juga gitu Secara natural Karena jadwal itu super padat Di bulan Desember Dan semakin dekat ke bulan Januari Artinya semakin dekat ke Waktu pemain-pemain Seperti Matus Holicek Dan Counter Evans akan kembali Dari masa peminjaman Jadi semakin bagus lah Kedalaman squad kita Oke Jadi untuk Meng-update saja Kita di Premier League Uuuuh Udah naik ke posisi 6 bro Let's go Ajir Ini sih Ini bro Udah di atas MQ Bahkan kita sarang Brighton Newcastle Di bawah semua itu Mantap sekali ini Ini hasil Konsisten Lu masih inget kan Awal musim kita Jumlah menang kita Dibanding jumlah kalah kita Jauh sekali Kita menang cuman berapa Dua pertandingan Kalah empat Toto itu Atau kalah lima ya Sempat Sekarang udah lebih banyak Jumlah menang kita Dan kita sekarang sudah Tembus top 6 Dan jarak kita ke Arsenal Liverpool Di puncak lesa main top 2 8 poin doang Tadi 2 digit kan Sekarang jadi Terpangkas cuman sisa Satu digit Oke Jadi itu aja dari kutu Toto episode ini Selamat Menikmati Liburan akhir pekan Anda Warga-warga Dan menikmati konten-konten Dan jajam tentu saja Prolesandra Kita jumpa lagi Besok Bulan Desember Sudah mulai masuk Bye semua Thank you Don't try to make yourself remember Don't leave Don't look for me I'm just the story you've been told So let's pretend a little longer And when we go What you're talking about What you're talking about How you say When you're talking about